Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Mahathir dari Interly Studio Kreatif Tanpa Bajakan nah baik pada materi ke-6 ini kembali kita akan membuat poster yang tentunya sebuah ajakan untuk meninggalkan software ilegal disini saya telah search ya beberapa gambar, teman-teman bisa ketik ini notebook of wallpaper di google dan saya akan copy dan saya pilih gambar ini ya saya klik kanan lalu akan saling gambar lalu kita pastikan di di inscape disini insya Allah keadaannya kita akan fokus di inscape, walaupun secara rutin kami juga akan upload beberapa video untuk Corel Draw nah baik, yang akan kita buat adalah poster ajakan untuk meninggalkan software Bajakan, maka disini saya akan menambahkan semua text misalnya tinggalkan nah disini saya akan pilih font disini saya pilih franchise teman-teman bisa search di google banyak font franchise atau teman-teman bisa pilih font line ya oke lalu kita apply saya perbesar sedikit nah disini saya akan memilih warna dulu warna yang saya inginkan saya klik tab fill dan stroke dulu dan untuk fill kita pilih seleksi flat color disini saya akan jump put warna yang saya inginkan nah disini saya inginkan warna yang ada di cangkir ini oke kurang lebih seperti ini setelah itu saya klik ini create and edit gradient kita klik satu kali lalu kita tarik dari atas ke bawah oke kurang lebih seperti ini nah untuk yang di bawah tapi ini saya non aktifkan dulu nah yang di bawah kita seleksi sampai yang lingkaran ini ya yang lingkaran ini kita seleksi sampai dia berwarna biru lalu kita ubah sedikit warnanya yang ini di fill well kita pilih agak gelap oke oh opacity nya kita tinggikan disini saya pilih warna yang agak gelap opacity nya kita inginkan saja kita nol ini kita turunkan oke baik setelah itu saya ingin membahas efek shadow ya kita perhatikan shadow nya itu jatuhnya begini dari ke bawah ya jadi kecamatan disini di bawahnya ada shadow kita akan sesuaikan saya seleksi text nya lalu filter shadow and glow kita klik drop shadow nah tentang live preview untuk melihat perubahannya secara live nah seperti ini ini saya kurangi sedikit oke kita bisa lihat saya kurangi lagi 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 dan yang ini oke saya ubah kesini ya ke bawah sedikit terlalu jauh oke kurang lebih seperti ini lalu kita apply setelah itu close nah setelah itu kita atur dulu saya terbesar sedikit setelah itu kita duplikat klik kanan lalu pilih duplikat saya turunkan ke bawah kita tambahkan tulisan software atau aplikasi silakan ini kita letakkan di tengah saya tekan saya tekan ctrl dan shift di keyboard saya perbesar sedikit saya turunkan selalu besar mungkin oke kurang lebih seperti ini setelah itu kita klik kanan kita duplikat lagi kita turunkan ke bawah oke saya klik dua kali itu dua setelah itu kita tuliskan text ini baik kita buka ke tengah oke kita bisa lihat sebenarnya fungsi shadow itu soalnya membuatnya dia melayang ya dan ini saya klik ini saya seleksi bajakan ini kita seleksi dengan pick tool atau select tool setelah itu kita pilih edit gradient nah ini saya mau ubah jadi warna merah menandakan ada penekanan untuk kata-kata yang paling bawah ini kita kurang lebih seperti ini setelah itu ini tinggalkan kembali saya duplikat klik kanan duplikat setelah itu kita klik dua kali kita tambahkan saudara ku saya tekan ctrl dan shift lalu geser ini oke ini kita letakkan di bawah kita perbesar sedikit oke setelah itu kita seleksi ini kita pilih lalu select tool grade and edit gradient yang ini saya pilih ini saya seleksi yang kotak kecil ini kita seleksi dia klik sampai dia berwarna biru seperti ini lalu kita klik warna putih oke setelah itu kita bikin garis dengan draw baser curve klik tekan ctrl agar lurus ke kiri oke lalu kita klik disini setelah itu tekan spasi di keyboard oke untuk-untuk nah sekarang kita tetap stroke style atau stroke pin dulu misalnya kita akan warna warna putih kita geser kesini sampai dia berwarna putih setelah itu stroke style widthnya saya ubah ukurannya tidak berbesar oke kurang lebih seperti ini oke untuk ini saya juga akan sebelumnya saya ubah dulu ke part ya objeknya ke part kita seleksi garisnya lalu klik part object to part agar dia bisa diberi efek gradiasi juga seperti ini kita tarik dari atas ke bawah oke hasilnya seperti ini nah yang bundar ini ketika tidak ada perubahan kita seleksi yang bundar lalu klik yang tanda kali ini oke kita ulangi dulu kita seleksi garisnya part oh bukan objek to part ya tapi part stroke to part nah garis ini stroke ini kita mau ubah ke part oke setelah itu kita pilih ini edit gradient kita tarik gradientnya ke bawah tekan control oke kita tarik ini ke atas hasilnya kurang lebih seperti ini baik setelah itu saya akan beri efek shadow lagi drop shadow live preview apply number close oke kalau seperti ini ini saya edit sedikit ya oke setelah itu dari sini kita klik kanan lalu duplikat kita pindahkan dia ke sebelah baik saudaraku tinggalkan software bajakan nah baik sekarang kita akan sebutkan dari ini kita pilih teks sini saya akan tulis salah satu hadis dari wassalam al muslim wa'ala syuruh ituhim yang artinya adalah seorang muslim itu berada di syarat-syarat seseorang ya atau umat islam berkewajiban untuk selanjutnya memenuhi persyaratan mereka umat islam berkewajiban berkewajiban atau kita pilih hadis yang lain misalnya tidak halal ya tidaklah halal harta seorang muslim kecuali atas keralah yang lainnya nah itu yang misalnya umat islam berkewajiban berkewajiban untuk semantiasa memenuhi persyaratan hadis ini dijadikan dari perulangan kita untuk dalam perkara software pajakannya sepertinya kita ketahui beberapa software desain grafis itu mengajukan persyaratan makanya bagi siapapun yang menggunakan yang tadi umat islam atau bukan dia punya kewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut oke ini saya letakkan dia di tengah dan ini sekarang kita pilih font yang lain oke saya pilih ini untuk kita cari font dulu ya enter oke saya pilih error saya pilih yang bold lalu apply saya pilih yang tengah lalu apply oke ini saya saya klik 2 kali lalu kontrol atau seleksi keseluruhan untuk mengubah jaraknya oke atau tidak usah cukup ini saja ini kembali saya akan beri dia shadow drop shadow live preview lalu apply lalu kita close oke sekarang kita akan sebutkan referensinya sahih aljami aljami nomor 67 aljami 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 saya tekan CTRL SHIFT agar perubahannya terpusat ke tengah nah sekarang untuk ini, iPhone ini saya pilih sunserif normal, setelah itu kita naikkan dia ke atas oke, berikutnya kita akan masukkan logo ini, disini saya telah download ya, kita telah download sebelumnya logo Facebook PNG, oke, sekarang kita akan ubah logo ini menjadi vector caranya, kenapa mesti diubah ke vector, karena saya butuh warna putih atau kuning ini saya klik kanan, retrace bitmap, jumlah scan 2, ini aktifkan color color, colornya 2 saja, remove background, live preview, oke ini saya geser, dan yang ini saya house ini sudah bisa kita ubah ini saya ubah jadi warna kuning baik berikutnya logo Instagram, saya tadi telah download Instagram oke, kita geser, lalu oke nah sama seperti tadi, ini langsung saja kita oke dan yang pertama kita harus nah, ini kita tutup kita beri warna yang sama dengan logo Facebook tadi fill kita jemput warnanya oke, sekarang kita perkecil kita samakan ukurannya dulu ketika merubah ukuran seperti ini, di resize usahakan tekan control agar perubahannya sempurna baik jika dirasa masih terlalu besar, kita ubah lagi baik, kurang lebih seperti ini setelah itu kita tambahkan text misalnya usaha teman-teman atau pokok teman-teman ya, kreatif oke disini saya tuliskan kreatif tanpa banyakan oke dan sekali lagi saya mau warnanya sama dengan ini kuning text saya pilih yang bold apply baik sekarang kita selesai di sana oke nah sekarang teman-teman mau menempatkan ini di mana anggaplah teman-teman mau jadikan dia square ya atau segi 4 ini saya seleksi semua dulu seperti ini setelah itu kita klik kanan aduh jangan ditindih senang oke ini kita ini kita seleksi seluruhan setelah itu saya ke di kanan lalu group oke sekarang kita tinggal pindahkan dia teman-teman saya ke sini oke langkah berikutnya adalah saya mau segera 4 dari sini ini saya aktifkan dulu pastikan ini semua aktif oke kita mulai dari sini kita mulai dari sini tekan control oke kita boleh warna hitam misalnya pilih fill kita lihat ternyata opacity ini oke 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 tekan control sekarang saya mau letakkan ini ke belakangnya saya letakkan ini dulu paling belakang setelah itu kita naikkan dia satu tingkat oke sekarang kita opacity ini kurangi kurangi seperti ini sekarang kita atur setelah itu kita pilih setelah itu kita pilih ini ini sebuah yang tadi kita buat tekan shift dan klik image ini kita klik di kanan lalu set klik oke kita tunggu prosesnya oke akhirnya jadi seperti ini tuh ternyata tadi dia tersembunyi ya oke saya ulangi prosesnya tadi ini kita mundurkan dia ke belakang lalu menjuruhkan satu kali oke pastikan garisnya telah tidak ada oke hasilnya seperti ini sekarang kita tinggal ekspor baik saya menghatikan nanti akan episode yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh